Duel AS Roma vs Feyenoord di Liga Eropa akan jadi momentum bagi Ilupi melanjutkan tren positif dengan melaju ke-16 besar. Memasuki leg kedua babak playoff knockout Liga Eropa, AS Roma akan menjamu tim Erediisi, Feyenoord. Sesuai jadwal, bentrok AS Roma vs Feyenoord dihelat di Stadio Olimpico pada Jumat 23 Februari 2024 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Setelah ditahan imbang Feyenoord, leg kedua ini jadi kesempatan bagi AS Roma untuk menang. Diketahui, AS Roma dan Feyenoord berada di kedudukan yang sama dengan agregat 1-1 dari pertandingan sebelumnya. Pekan lalu, tim asuhan Daniele de Rossi nyaris menelan kekalahan di Belanda setelah Igor Paikso mengoyak gawang Mille Sevilar. Beruntung, Romelu Lukaku mampu mencetak gol penyeimbang dan menyelamatkan AS Roma dari kekalahan. Kini, AS Roma yang berstatus sebagai tuan rumah jelas lebih diunggulkan ketimbang tim asuhan Arne Slot. Tidak hanya diuntungkan karena berlaga di markas sendiri, AS Roma juga membawa modal yang cukup apik saat menjamu Feyenoord nanti. AS Roma diketahui baru saja memetik 3 poin dari laga kontra Frosinone di Liga Italia Seri Apekan 25. Bahkan, tim besutan Daniele de Rossi ini menang dengan skor telak 3-0 atas tim lawan. Hal itu menjadi modal yang cukup apik bagi Gialo Rossi saat menjamu Feyenoord. Di sisi lain, Calcio Mercato.com melaporkan bahwa Daniele de Rossi akan diperkuat dua pemain andalan AS Roma. Chris Smalling dan Evan Dika dipastikan akan tersedia untuk laga AS Roma vs Feyenoord. Pelati AS Roma, Daniele de Rossi, menyatakan, AS Roma harus melaju ke babak berikutnya walau tanpa gol dari Dybala dan Lukaku, menjelang leg kedua menghadapi Feyenoord di Olimpico. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan penting antara AS Roma vs Feyenoord pada Jumat, tanggal 23 Februari setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama, Daniele de Rossi menekankan pentingnya meraih kemenangan untuk melangkah ke babak berikutnya di Liga Eropa. De Rossi juga menyoroti potensi perubahan dalam komposisi lawan dengan kemungkinan kembalinya pemain yang absen sebelumnya yang akan menambah kualitas Feyenoord. Ia kemudian mengulas pentingnya kontribusi Lukaku dan Dybala, namun menegaskan bahwa AS Roma harus lolos meskipun keduanya tidak mencetak gol. Daniele de Rossi juga mengulas antusiasme terkait rekor kehadiran penonton di Olimpico saat menjamu Feyenoord serta kesiapan pemain seperti Indyka dan Smoling yang sudah lama cedera. Terakhir, ia menyebut bahwa pilihan timnya akan didasarkan pada pemain yang mampu membawa tim meraih kemenangan, dan dia menegaskan pentingnya setiap pemain untuk memberikan kontribusi saat menjamu wakil Belanda tersebut. Inilah pernyataan de Rossi yang dikutip Galeri Sepak Bola dari situs Roma Fresh. Saya pikir, di luar pertandingan besok, setiap tim membutuhkan semua pemain. Mereka akan bermain dan sangat penting bagi kami. Orang selalu mengharapkan mereka untuk tampil, tetapi yang penting bagi saya adalah agar Roma melaju ke babak berikutnya. Jadi, mereka harus tetap fokus dalam pertandingan seperti yang mereka lakukan, dan mungkin gol akan datang dari pemain lain. Semoga tercapai pelatih bagus. Bos Feyenoord Arne Slot tidak berbasa-basi saat melihat leg kedua playoff Liga Eropa besok malam melawan Roma. Manager asal Belanda itu berbicara kepada media pada Rabu malam, menuduh Roma membuang-buang waktu pada leg pertama di Rotterdam. Ketika saya menonton pertandingan itu lagi, saya melihat banyak kualitas individu dan tim yang sangat matang di Roma, aku slot. Setelah pertandingan saya mengatakan bahwa satu-satu adalah posisi yang sangat sulit menjelang leg kedua dan saya masih berpikir demikian, tambahnya. Di The Kuip saya melihat keeper mereka, Mile Sevilar, bergegas di fase pembuka pertandingan, namun langsung melambat saat kami berada di atas angin. Bek Gianluca Mancini memutuskan untuk meluangkan waktu mengikat sepatunya setelahnya. Kami tahu perilaku seperti apa yang bisa kami harapkan dari Roma dan para pemainnya besok. Para pemain saya menyadari hal ini, semoga orang-orang yang mengawasi pertandingan juga demikian. Terima kasih telah menonton!